Halo, selamat datang di Terjemah Indiuk. Kali ini kita akan menerjemahkan halaman 170 sampai dengan 172. Nah, di halaman 172 kita akan mengerjakan tugas, yang mana petunjuknya ada di halaman 170. Nah, kita mulai, kita terjemahkan terlebih dahulu. Itu petunjuk tugasnya. Nah, ini dia. Kita akan menulis pernyataan si Edo yang mana mencocokkan dengan gambar. Jadi, pernyataan si Edo yang di atas di halaman 169 dicocokkan gambarnya dengan yang halaman 171. Ada delapan buah gambar. Nah, kita cocokkan gambar yang pertama, yang mana pernyataannya, gambar kedua, yang mana pernyataannya, dan seterusnya, sampai delapan. Itu tujuan tugas kita kali ini, yang akan kita selesaikan. Nah, bagaimana caranya? Ini dia. Ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mempelajari masing-masing gambar itu secara seksama. Jadi, ada delapan gambar, kita pelajari, kita lihat apa yang ada di gambar tersebut. Kedua, kita akan membaca percakapan kembali. Jadi, percakapan yang di halaman 169, kita baca kembali. Kemudian, kita akan mendiskusikan atau memilih pernyataan yang cocok dengan gambar. Ya, jadi pernyataan yang mana yang cocok dengan gambar. Jadi, kita mencocok-cocokkan ya. Terakhir, ya, finally, terakhir, kita akan menulis dengan tangan pernyataan di dalam selembar kertas. Nah, jadi tidak boleh dengan mesin tik, ya, atau dengan komputer, harus tulis tangan. Kita akan menggunakan kamus, kita akan mengucapkan kata-kata dan menggunakan tanda baca secara benar. Kita akan mengucapkan kalimat-kalimatnya secara keras, jelas, dan benar. Ada permasalahan, tanya guru, ya. Nah, ini gambarnya. Ini gambar siapa? Ini gambar siapa? Yang nomor dua, kita cocokkan. Nah, ya, sampai nomor lapan. Nah, kita pelajari juga di alaman seratus tujuh puluh dua, ya. Ada juga nomor di kota itu, ada nomor sampai delapan. Nah, petunjuknya gambar pertama, kita kopikan ya. Kita kopikan, kita buat di selembar kertas. Nah, ini cocok ya, kita perkecil ya. Ini. Jadi, ini gambar pertama. Ya, kita lihat. Nah, itu adalah dari pernyataan yang pertama ini. My father, ya, kita perkecil dikit. Seratus empat puluh mungkin cocok ya. Ya, lumayanlah ya. My father, ini diperkecil juga. Oops, sorry. Diperkecil. Nah, itu dia. Ya, cocok ya. My father cut down the old mango trees. Is mango tree behind our house three days, three weeks ago, ya. Nah, itu cocoknya, ya. Dengan gambar yang pertama. Nah, kemudian gambar yang kedua lagi, ya. Picture dua. Gambar kedua, yang mana cocoknya? Dengan pernyataan sedo yang di atas. Ya, tadi ayahnya menebang pohon mangga di belakang rumah. Nah, gambarnya ini barangkali cocok ya. Nah, we saw a big piece of wood, then we had the idea. Nah, perhatikan gambarnya. Nah, ini kan ada jempolnya. Artinya, ini ada ide. Ini memberikan kakak si Edo atau saudaranya melihat ini sebuah ide, ya. Nah, dan si Edo setuju. Nah, inilah kata-kata yang cocok, ya. Nah, mana dia? Edo story. Ini dia, ya. Nah, ini dia. I have, we have an idea. Nah, the idea. Itu gambar kedua. Gambar ketiga. Ya. Nah, apa gambar ketiganya? Kita lihat. Ini dia bicara dengan ayahnya, ya. Edo dan saudaranya bicara dengan ayahnya. Dan ayahnya setuju. Bukti setuju. Dia memberikan jempol. Nah, apa pernyataan, statement si Edo yang menyatakan ayahnya setuju. Nah, we told that, ya. Nah, dan dia agree, ya. Ya, itu dia. Jadi ini jawabannya, ya. Untuk gambar ketiga. Nah, we told that, that we wanted to make garden bensis from the wood. He agreed and he would help us. Nah, dia setuju untuk bantu-bantu si Edo dan saudaranya. Lanjut ke picture 4. Nah, maaf ya. Kalau bahasa Inggris saya agak berbelit-belit. Yang keempat, nah, Bapak Sedo menggergaji, ya. Cari kata-kata menggergaji di sini, ya. Nah, ini dia. So, nah, gambar keempat. Nah, ini kelimatnya, ya. Sampai 25 cm diameter dan tingginya, ya. Nah, itu dia. Picture keempat, ya. Picture kelima. Nah, kita lihat gambarnya. Apa di gambar yang kelima? Nah, si Edo dan saudaranya mengempelas, ya. Coba kita lihat. Gambar 5. Nah, ini udah. Ini udah tadi, ya. Wirap, ya. Ini dia. Ini sampai sini, ya. Dia mengempelas, ya. Mengempelas kayu tersebut. Nah, dengan sand paper. Apa arti sand paper? Ya, amplas. Sand artinya pasir. Paper artinya kertas. Kalau disatukan, amplas. Ya, karena amplas itu seperti ada pasir di permukaannya. Picture 6. Nah. Kita lihat. Gambar 6 lagi. Nah, dia menjemurnya di bawah matahari, ya. Lantas, mana dia? Ini udah. Nah, ini dia. We dread them in the sun for a week. Ya. Nah, selama seminggu, Dia menjemurnya untuk, apa? Dia mengeringkannya di bawah matahari selama satu minggu, ya. Itu picture 6. 7. Nah. Yang 7. Ngapain lagi, Sido? Kita lihat. Nah, ini dia. Dia mengecat, mencat kayu-kayu tersebut setelah kering. Nah, mana dia? Nah, paint them, ya. Satu hijau, satu merah, dan satu biru. Nah, sampai sini. Nah, gambar. Gambarnya mencat kayu. Gambar 8, terakhir. Nah. Apalagi di gambar terakhir. Nah, kayu yang sudah dicat tadi, Di jemur, di bawah terik matahari. Kita lihat, di mana dia? Nah, ini dia. Then, we dread them again in the sun for three days. Kemudian, kami mengeringkannya kembali di bawah sinar matahari selama tiga hari. Nah, itu dia. Tugas halaman 172. Ya. 172. Yang sini. Nah, barangkali bisa kalian lihat secara lebih besarnya, ya. Atau tulisannya kita kecilkan. 20 mungkin cocok. Nah, ini dia. Silahkan kalian catat. Mudah-mudahan kelihatan, ya. Nah. Ya. Nah, itu dia. Nah, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Dan juga sampaikan kepada teman-teman supaya kalian semua bisa mendapatkan nilai yang bagus. Ya, sampai jumpa. Nah, ya. Nah, ya.